KPU Kabupaten Pasaman memastikan satu TPS di kabupaten tersebut akan melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 14 Negeri Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur. PSU akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari mendatang. PSU dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi dari pengawas tempat pemungutan suara setempat, yang menemukan dua orang pemilih tidak memenuhi syarat, tetapi melakukan penjoblosan di TPS 14 Negeri Padang Gelugur. Pada pemungutan suara ulang nanti akan dilaksanakan empat jenis pemilihan, yaitu calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, serta DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman memang tidak dilaksanakan PSU. Lantaran pada hari penjoblosan, yaitu tanggal 14 Februari yang lalu, pihak KPPS di TPS 14 Negeri Padang Gelugur tidak memberikan jenis surat suara itu kepada dua orang pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Atas rekomendasi dari pengawas TPS, nomor 14 Napolen, Negeri Padang Gelugur, Camatan Padang Gelugur, sudah menerima surat juga dari PPK terkait dengan penguatan suara ulang TPS tersebut. Jadi hasil kajian mereka memang kemudian kita kaji lagi di tingkat kabupaten dan itu memang menyusaran untuk dilakukan penguatan suara ulang. Kita sudah tentukan hari penguatan suara ulang itu pada tanggal 24 Februari di tahun 2024, kemudian kita juga sudah melakukan persiapan-persiapan. Ada empat jenis pemilu yang kita ulang, pertama tentu PPWP, yang kedua adalah DPRD, yang ketiga DPD, kemudian yang keempat DPRD Provinsi. Ada warga negara yang mempunyai KTP elektronik dengan alamat Kecamatan Simpang Alahan Mati, yang diperbolehkan untuk memilih di TPS 14 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, dengan tidak menggunakan surat pindah memilih. Dua orang, jadi ada dua orang yang ber KTP Kecamatan Sepati, sementara kan daerah pemilihannya juga berbeda. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV